Intro Selamat malam, selamat datang di mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Banjir lagi-lagi mengepung kota Jakarta Sudah yang kesekian di tahun ini saja Siklusnya kini sudah tak lagi tahunan Banjir sekarang sudah menjadi bulanan Antisipasi masih belum maksimal dikerjakan Aspek penanganan juga tak banyak perubahan Warga Jakarta dipaksa adaptif dengan bencana Banjir makin terasa seperti bukan hal istimewa Apa sih yang dikerjakan para pengampu kebijakan? Kok bisa bencana banjir datang terus-terusan? Inilah mata Najwa Ketar-ketir banjir Sekarang kita konsentrasi pada penanganan Semua sumber daya difokuskan ke lapangan Tidak siapnya petugas lapangan Sekarang buat apa ada teman-teman rekan-rekan Ini PJLP dari Jiru Pasukan ini Jakarta dikepung banjir Banjir besar melanda ibu kota dalam dua bulan terakhir ini Sampai kapan warga Jakarta akan ketar-ketir menghadapi banjir Bagaimana menyikapi bencana ini tanpa saling seret kepentingan politik Telah hadir di mata Najwa Saya perkenalkan Sekda DKI Jakarta Sefula Selamat malam Pak Sefula Terima kasih sudah hadir Saya juga mengundang dua calon wakil gubernur DKI Jakarta Satu sudah hadir ada Pak Nurman Syah Lubis Selamat malam Pak Nurman Syah Lubis Dan saya juga mengundang tetangga DKI Jakarta Ada Bupati Bogor Ibu Ade Yassin Selamat malam Bu Ade Hadir juga dua orang anggota DPRD DKI Jakarta Dari fraksi PDI Perjuangan ada Johnny Simanjuntak Dan dari PSI ada Justin Adrian Selamat malam Pak Johnny Selamat malam Baik Saya ingin ke Pak Sekda dulu Pak Sekda, kenapa banjir terus-terusan ya Pak? Kalau soal banjirnya datang Saya rasa siapapun tidak sulit menduganya Jadi Sudah bisa diduga karena kan sudah ada peringatan dari BMKG Betul ya Jadi memang Jakarta ini dalam bulan Desember, Januari, Februari ini sudah lima kali ya Tanggal 17 Desember itu pertama Itu kita atasi dalam kurang lebih 20 menit karena lokasinya ada di daerah Senayan saja Tapi tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 bulan 2, tanggal 24 bulan 2, tanggal 25 bulan 2 Ini berbeda-beda lokasinya seperti yang diungkap oleh BMKG Bahwa curah hujan itu fokusnya ada selalu bergeser Ada yang di Halim, ada yang di Pulau Gadung, ada yang di Cakung dan seterusnya Saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan Pak Apa yang berbeda dilakukan, apa yang sudah diantisipasi Sebelum kejadian musim hujan ini, SKPD kita sudah melakukan persiapan sebetulnya Ada SKPD yang paling terlibat langsung itu adalah SDA Dinas SDA, sumber daya air, ini memang dia mengurus persoalan air, baik air baku maupun air kotor di DKI Jakarta Namanya Dinas SDA Lalu urusannya sampah, karena banjir itu identik dengan sampah Kemudian jalan, taman, itu semua berhubungan dan juga dinas sosial kita Karena begitu banjir, pasti adalah masalah sosial Karakteristik yang paling menonjol dari banjir tanggal 1, bulan 1, tanggal 1, bulan 2 Dan tanggal 24 dan 25 bulan 2 Kalau sampahnya itu, menurut catatan kami 140 ribu ton sampah untuk banjir yang pertama Banjir yang kedua menurun, banjir yang ketiga dan keempat kemarin Dari pagi, khususnya banjir yang 25 kemarin Dari pagi sampai sore itu, tidak lebih dari 4 truk di Manggarai Artinya memang luar biasa perbedaan pekerjaan kita Tapi catatan saya, bahwa yang kemarin terakhir Untuk jalan-jalan protokol, itu jam 7 pagi kemarin sudah clear Jadi kita betul-betul kerja keras di hari Selasa kemarin Dari pagi sampai sore malam pagi lagi Hampir 24 jam, Jakarta hari ini Saya rasa aktivitas ekonomi, pendidikan semuanya kembali normal Oke, tapi Pak itu kan reaktif ketika banjir ditangani 24 jam selesai Pertanyaan saya, antisipasinya apa sampai terjadi banjir? Pengerukan sudah kita lakukan Pengerukan dikali, pembersihan saluran-saluran got-got yang ada Kemudian saluran PHB namanya Lalu, persoalannya ini adalah kali-kali besar Yang 13 sungai mengalir dari hulu sampai ke hilir ini Ini adalah pengelolaannya oleh pemerintah pusat Jadi ini menyalahkan pemerintah pusat? Tidak, tidak menyalahkan Justru kemarin kita mesra sekali dengan pemerintah pusat Bahwa ini adalah persoalan bersama gitu Oke, nah porsinya Pemprov apa Pak? Manajemen banjirnya seperti apa ini? Ya, untuk pengendalian banjir ini Pintu-pintu air ini Yang paling sentral itu adalah dimanggarai Kami sudah buka posko sejak banjir pertama Seluruh informasi-informasi dari BMKG Kita semua di situ dan kita semua terkoneksi dengan CCTV Di tempat-tempat yang kita anggap strategis di Bakartin Tapi terjadi juga banjir kedua, berarti tidak maksimal Kalau soal datangnya banjir Ya, itu kan BMKG memperkirakan Tapi besarnya segala macam Itu dihitung juga Secara teknis teori Apa namanya, ilmu alam Tetapi begitu hadir Itu bukan urusan kita lagi Tapi begitu Apa Pak, yang bukan urusan Pemprov itu yang mana ya? Kalau sudah masuk kepada Hujan sudah turun Bukan urusan Pemprov lagi Kalau hujan sudah turun Yang tadi Bapak bilang bukan urusan Pemprov yang mana? Yang bukan urusan Pemprov adalah Kenapa hujan itu turun di Pulau Jawa Kenapa hujan itu turun di Bandung Hujan itu turun di Jakarta Hujan turun di Banten Itu bukan urusan kita Oke, jadi ini menyalahkan Hujan yang turun? Yang mana nih Pak? Tidak ada Saya rasa cuma orang yang IQ-nya di bawah 100 yang menyalahkan hujan Tidak ada yang menyalahkan hujan Kita tidak menyalahkan siapa-siapa Tapi bukan urusan Pemprov? Kalau hujan turun di Surabaya Masa urusan Pemprov DKI? Oke, nah jadi urusan Pemprov itu yang sudah dilakukan apa Pak? Urusan Pemprov adalah Menyiapkan seluruh infrastruktur Yang ada di DKI Jakarta Semuanya yang terkait dengan utilitas dan segala macam Itu kita siapkan Mulai dari saluran kecil, PHB Sampai saluran besar dan waduk-waduk yang ada di DKI Jakarta Itu kita optimalkan Saya akan lempar ke partner Pemprov Sudah cukupkah antisipasi yang dilakukan? Pak Joni atau Justin yang mau menjawab lebih dulu Sudah cukupkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov? Justru disitu kita agak berbeda dengan Pak Sekda Seperti Mbak Naswa katakan tadi Pemda ini pendekatannya pendekatan yang reaktif Tidak antisipatif Kalau antisipatif Kan indikatornya misalnya kan ada sekian lama itu masa kemarau Kita tidak ada kita lihat kehebohan-kehebohan dan kegiatan-kegiatannya Ada pengurukan tadi katanya? Nah pengurukan-pengurukan itu pengurukan seremonial Yang tidak betul-betul seperti apa yang dilakukan pejabat yang terdahulu Anda punya data itu seremonial? Tahu persis atau hanya menyerang? Seremonial dari mana Pak? Sekarang ini kita lihat gitu loh Di beberapa tempat yang terjadi banjir itu Banyak saluran-saluran yang mampet Banyak juga tempat-tempat tertentu yang belum pernah dikeruk dan sebagainya Kan itu salah satu variable menentukan kenapa agak banjirnya lebih cepat terjadi Itu yang kami kita lihat Jadi oleh karena itu saya pikir memang kurang fokus Pemda ini dalam memberikan antisipasi terhadap banjir yang akan datang Bahkan kemarin itu Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah mengatakan Kita harus bersiap-siap bahwa masa banjir ini, siklus lima tahun ini akan muncul Tapi kayak Pemda bisnis as usual, ah udahlah kita apa Tapi saya yakin dengan kejadian seperti ini Dengan cara Pak Gubernur menyikapi bahwa akan banjir seperti ini Pasti dia terkejut-kejut, dia terkaget-kaget kok bisa sampai seperti ini Bagaimana Justin Anda melihatnya? Ya pertama-tama saya ingin menyampaikan Saya minta agar Bapak Gubernur kita yang terhormat Bapak Anies Baswedan untuk berhenti menyalahkan pihak-pihak lain Karena banjir yang terjadi kemarin merupakan banjir lokal Anda melihat Gubernur menyalahkan siapa memangnya? Ya kemarin kan pertama-tama di awal tahun kita melihat banjir sudah terjadi Sebelum air kiraman dari Bogor, itu sudah terjadi banjir di Jakarta Itu sekitar mungkin jam 4 pagi atau jam 3 pagi Itu sudah terjadi banjirnya Setelah itu disalahkan pula bahwa ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat juga Karena selama air masih dikirimkan dari Jawa Barat ini ke Jakarta Pasti akan selalu banjir dan ini sangat saya sesalkan Tapi kan memang faktanya seperti itu kan? Ada Bupati Bogor juga nih disini yang nanti juga akan hilang Memang Justru itu, saya tidak rela juga kalau disalahkan Karena anggaran kita tidak kurang besar Mbak Selama Bapak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Totalnya sudah sekitar 258 triliun APBD DKI Jakarta Dan DPRD saya, sepengalaman saya Semenjak Agustus kemarin kita tidak pernah sekalipun menghalang-halangi Rencana-rencana penanggulan banjir yang ada Jadi memang semuanya kuncinya ada di pelaksanaan Saya harap Bapak Gubernur juga Jangan menerapkan lagi Action by incident Baru ada reaksi, baru ada tindakan setelah insidennya Tapi action by planning Itu yang harus kita lakukan Kita lakukan sekarang Oke nanti kita lanjutkan, kita harus break dulu Nanti saya kasih kesempatan juga Pak Segda dan juga ada calon wakil Gubernur DKI Jakarta Yang ada disini setelah pariwara ketar ketir banjir kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!